Pemirsa bertujuan untuk mengajak masyarakat muslim memakmurkan masjid Gubernur Jambi Al-Harith Syafari Subuh di Masjid Raudatus Solihin, Sekernan sekaligus menyerahkan bantuan masjid dan santunan yatim piatu. Di pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus, perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Halim Adrian, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, Inspirasi Kito. Gubernur Jambi Al-Harith melakukan Syafari Subuh di Masjid Raudatus Solihin, desa Sekernan, Kabupaten Moro Jambi pada Jumat 2 Februari 2024. Tampak hadir pada kegiatan rutin Gubernur Jambi Al-Harith setiap pagi Jumat ini, Sekedas Sudirman, PJ Bupati Moro Jambi, Ketua Basnas, beserta sejumlah pejabat Pemprov dan Muaro Jambi. Selain itu juga, turut dihadiri oleh warga, siswa SMA dan SMK. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Harith menyerahkan bantuan pembangunan masjid sebesar 50 juta rupiah. Kemudian santunan anak yatim, biasiswa untuk siksuah tidak mampu, sembako untuk lansia, dan kunci bedah rumah Basnas Provinsi Jambi. Al-Harith mengatakan bahwa kegiatan Syafari Subuh ia lakukan dengan mengajak pejabat Provinsi Jambi bertujuan untuk mengajak masyarakat muslim memakmurkan masjid. Al-Harith juga menyampaikan, di setiap safari subuh, dirinya sengaja mengajak siswa SMA dan SMK untuk ramai-ramai melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tujuannya agar tertanam jiwa disiplin, rajin beribadah. Mereka mengalami untuk masjid, tidak hanya barang-barang ini, tapi kaum lainnya. Kedua, semangat warga sedang terkejut. Nah, warga juga, jika pembantuan, jika seorang masjid ini, membeda, jika masjid ini bisa dikosifikasi masjid. Ketiga, akan biasanya tidak terjaduh dan kali ini presunas dengan bantuan. untuk anak-anak yang tidak mampu, sesuai-sesuai SMPK, SMA. Jadi, hari ini untuk bertahun-tahun. Tujuan ini adalah agar mampu meningkat buat lakuannya, anak-anak yang tidak mampu, dan penyempat yang lebih selama. Dan ini perlu sebuah kembali. Terima kasih.